Intro 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 Hi! Seperti lagi sama aku Monica Vinita Welcome to my youtube channel Jadi guys buat kalian yang baru Welcome to my channel Karena channel aku bakal ngebahas turism and traveling Jadi buat kalian yang interesting Please klik tombol subscribe Dan follow instagram aku Karena aku aktif banget disana Dan guys buat kalian yang selalu setia Nontonin video aku Karena aku tau walaupun jumlah kalian gak banyak Tapi aku juga Belajar mengucap syukur untuk hal-hal Kecil yang ada di hidup aku Walaupun aku tau ya guys Semangu aku tuh banyak Aku minta ke Tuhan tuh banyak Tapi aku juga gak fair dong kalau aku gak mau ucap syukur Kalau aku belum mau dapetin hal-hal Yang aku pengen Jadi aku juga lagi belajar mengucap syukur Walaupun aku belum dapetin hal yang aku inginkan Atau aku cita-citakan Jadi guys itu curhatnya untuk video kali ini Kenapa ya aku selalu curhat guys Di setiap video Dan sesuai judulnya guys kita bakal ngebahas wisata-wisata anti mainstream di Indonesia Dan aku udah ngerangkumin ini Setelah aku ngerangkumin video wisata yang ekstrim di dunia Jadi semoga kalian enjoy guys sama videonya Jadi guys yang nomor 1 Jadi guys yang nomor 1 kita ada Puncak Cartons di Papua Tepatnya guys di pegunungan tengah Jadi guys disini Ada sebuah gunung dengan Es dan salju Yang disebut sebagai es abadi Wow Jadi guys disini Suhunya itu bisa mencapai minus 5 derajat celcius Wow Dan gunung ini merupakan gunung yang tertinggi di Indonesia Siapa yang baru tau? Aku baru tau guys Sumpah aku tuh kalo gak baca-baca gini aku tuh gak bakal tau Karena aku tuh pengatauan umumnya tuh agak ngebego-bego gimana gitu loh guys Tapi guys Yang menyedihkan adalah Di puncak ini Esnya itu sudah mulai tidak lagi abadi Karena pemanasan global Jadi Es di gunung ini diperkirakan Bakal punah atau punmencair pada tahun 2020 Berarti tahun ini dong Kalo Corona bakal hilang tahun ini Siapa yang mau langsung kesana guys Coba tulis di bawah Guys kita lanjut ke nomor 2 Dan guys maaf ya Kalo aku tuh pecicilan itu lo kayak gak bisa diem Karena yang aku tuh sebenernya pecicilan Tapi kalo di video-video awal kan aku jaim gitu ya guys Masih kayak Sampai kamera tuh masih Jadi kayaknya makin lama aku tuh makin pahkilannya tuh keliatan Jadi guys langsung aja Itu yang kedua adalah Lumpur Lapindo di Desa Sidoarjo Jadi guys kalo kalian yang update sama berita-berita Jadi pada tahun 2006 Desa Sidoarjo ini mengalami Sebuah becana alam yang berupa Lumpur Lapindo Dan itu memakan Banyak sekali korban jiwa guys Dan karena peristiwa tersebut Setelah beberapa tahun Tempat kejadian itu dijadikan sebuah Wisata Yang menggambarkan Orang-orang sedang membawa Peralatan peralatan Terlumat tanggal gitu loh guys Seakan-akan tuh sedang menggambarkan Kejadian Lumpur Lapindo tersebut Nah ketika aku baca ini guys Pertama kan aku agak ganjil ya bacanya Tapi tiba-tiba tuh aku keinget sama Monumen Holocaust Jadi kalo kalian tau Monumen Holocaust itu yang terletak di Jerman Jadi wisata itu kan merupakan wisata memorial Nah aku rasa Desa Sidoarjo ini juga mengambil Konsep yang sama gitu loh guys Sama kayak Monumen Holocaust Jadi dijadikannya Tempat itu sebagai tempat wisata itu Untuk mengingatkan kita akan Peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau Pendapat kalian gimana? Atau ada yang pernah ke tempat ini? Coba ceritain di bawah ya Kita lanjut ke nomor 3 Jadi nomor 3 adalah Api Biru Kawah Ijen Banyuwangi Jawa Tengah Jadi guys for your information dulu ya Api biru tuh hanya ada 2 di dunia Cuma di Islandia Dan di Indonesia Jadi be proud to be Indonesian guys Karena alam kita itu gak kalah Dan para wisata kita tuh Sedang naik daun lah ibarat kan guys Yes, sebelum Corona ya guys Semoga sudah Corona bakal lebih baik lagi Jadi guys Orang-orang yang pertama kali melihat fenomena ini Pada tahun 1950-an Dan buat kalian yang mau melihat api biru ini Kalian bisa melihatnya setelah matahari terbenam Sampai matahari terbit Jadi kalau kalian melihatnya pas siang hari Ataupun pagi hari Api disini nih warnanya bakal kayak biru ke hijau-hijauan Jadi dia gak pure biru gitu loh guys Dan buat kalian yang bertanya-tanya Kenapa apinya bisa berwarna biru Jadi aku udah nyari contekannya Jadi jawabannya adalah Gas hasil reaksi pembakaran dari senyawa belerang Dan aku gak ngerti itu Buat yang ngerti Coba tulis di bawah aja ya guys Yang keempat Desa Tunyian yang terletak di Bali Jadi kalau kalian tahu kan guys Di Bali itu ada Terdapat adat yang bernama Ngaben Yaitu pembakaran terhadap Mayat ataupun orang-orang yang sudah meninggal Sebenarnya aku tuh males loh guys Bahas-bahas hal-hal yang lumayan creepy Karena aku tuh anaknya insom banget kan Jadi itu kadang kalau belum tidur tuh aku suka Memikirkan hal-hal yang tidak ingin aku pikirkan Lanjut guys Jadi kalau di desa Tunyian ini Masyarakatnya itu Meletakkan orang-orang yang sudah meninggal tuh di Tempat terbuka aja gitu loh guys Gak dikuburkan Ataupun dibapar enggak Jadi mereka itu Diletakkan gitu aja Atau bahkan cuma ditutupi oleh tudung rotan Di dekat pohon taruh menyang Dan guys Wisatawan tuh rame banget Yang datang ke desa ini Mungkin sekarang juga Desa ini disebut sebagai desa wisata kali ya Karena sudah menarik Banyak minat wisatawan Nah kalau kalian tertariknya Kalau aku belum belum tertarik Karena aku takut makin insom selak sini Tapi kalau kalian yang udah pernah juga Mungkin itu bakal seru banget ya Apalagi orang-orang yang suka wisata-wisata Agak horror gitu Kayak lawang selu Ataupun tempat-tempat lain Lanjut guys Dan ini terletak di Aceh Bernama Tapak Kaki Raksasa di Tapak Tuan Jadi guys yang membuat tempat ini unik adalah Karena terdapat tapak kaki sepanjang 6 meter Dan lebar 2,5 meter di tempat ini Dan masyarakat setempat itu mempercayai Bahwa tapak kaki itu milik Tuan Tapa yang bertubuh raksasa Iya sih Soalnya kalo kaki gue juga gak mungkin panjangnya 6 meter gitu Jadi guys buat kalian yang tertarik Sama mitos-mitos ataupun legenda Karena guys wisata di Indonesia itu kan Cukup erat dan kental kan guys Dengan mitos ataupun legenda Contohnya Kalo kalian datang ke pulau kemaru bersama pasangan Kalian bakal putus Contohnya gitu ya guys Ataupun Kalo kalian berkata kotor Memakai baju hijau Kalian gak akan begini dan begitu Wisata di Indonesia kan banyak ya guys Yang kental sama hal-hal yang kayak gitu Nah kalo kalian tipikal orang yang percaya Atau enggak Kalo aku sih tipikal yang percaya ya Bukan percaya juga sih guys Maksudnya aku gak bakal ngelakuin Apa yang dilarang Tapi aku juga bukan yang tipikal yang mikirin Mampus gue kalo gini, kalo gini, gini, gini Enggak sih Dan itu tuh lebih kayak Menikmati juga sih guys ceritanya Kalo ada mitos-mitos tertentu itu Jadi tuh kayak Tepat wisatanya tuh lebih hidup Atau lebih ada kayak Ketertarikan sendiri gitu loh guys Nah kalo kalian tipikal Kayak aku atau enggak Wisata yang satu ini Juga terdapat mitos Bahwa kalian itu gak boleh berbicara kotor Of course sih guys Kalo di mana-mana itu Kalo bisa jangan berbicara kotor Sebisanya kan Nah apalagi di tempat wisata guys Dan untuk mitos satu lagi adalah Kalian gak boleh terlalu bahagia Why? I don't know Mungkin itu menjadi suatu daya tarik guys Atau Emang itu yang dipercaya sama masyarakat sekitar Jangan terlalu bahagia Jangan terlalu berlebihan dalam segala sesuatu Mungkin itu guys Yang mau ditekankan Jadi guys Kita langsung aja next Ke destinasi yang berikutnya Jadi Yang berikutnya adalah Goa Lambda di Toraja Buat kalian yang belum tau ini Guys Sekarang kemana aja Jadi Kalo kalian tau guys Toraja itu kan mempunyai tradisi yang sangat unik Jadi Disini guys Terdapat tebing Untuk meletakkan mayat-mayat Sebenernya Agak sama sih Sama desa trunyan Tapi bedanya guys Kalo di Toraja ini Mayat-mayat itu Sudah diletakkan di sebuah tebing Dan Akan ada Upacara Pergantian baju Jadi Mayat-mayat itu Akan digantikan baju Setiap Dalam kurung waktu Berapa gitu Aku lupa Guess tapi aku bakal insert disini Nah Karena itu tradisi mereka Yang mereka percayai Bahwa orang yang telah meninggal Tidak akan serta-merta pergi Sekali lagi ya guys Sebuah kepercayaan itu Kadang tuh bisa menjadi suatu daya tarik Bagi orang lain Khususnya bagi wisatawan Jadi kita tuh gak bisa Nyalahin juga loh guys Kenapa sih Mesti ada destinasi kayak gitu Kenapa sih Mesti dilakukan Kebiasaan seperti itu Walaupun kadang gak masuk akal guys Tapi kepercayaan Setiap daerah itu kan berbeda-beda Jadi kalo kalian gak tertarik Ya jangan nyinyir guys Tapi kalo kalian tertarik Mungkin ini bisa menjadi rekomendasi Buat kalian Dan guys Kalo kalian suka sama video-video Kayak ini Kayak ini Kayak gini Please Like Comment And Subscribe Dan jangan lupa Share juga Ke semua social media Yang kalian punya guys Dan buat kalian yang punya kritik dan saran Mungkin kalian boleh Komen di bawah juga Ataupun kalian bisa DM aku di Instagram I feel free guys Kalo kalian mau Ngasih saran Ataupun mau Nge-mailin sesuatu Asal dengan kata-kata yang sopan Gak menyakitkan guys Dan kayaknya segitu aja guys Video untuk hari ini Dan buat kalian yang enjoy Please guys Support aku Aku tuh udah berapa kali ya Bilang kalian minta support aku Dengan cara subscribe Karena itu lumayan penting guys Bukan lumayan Itu emang penting guys Jadi please Buat kalian yang suka Jangan lupa klik tombol subscribe ya Dan see you in the next video guys Bye 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 bye